Intro Baik, yang pertama Pertama kepada para istri, saya sampaikan Selama ini seakan-akan digambarkan di berbagai dunia maya maupun nyata Yang namanya menantu perempuan dan mertua perempuan itu pasti konflik Ini mitos Siapa bilang? Enggak Bisa kok yang namanya mertua perempuan dan menantu perempuan itu kompak Dan yang kalau ini kompak yang dirugikan adalah suami Itu bisa, kompak itu bisa Saya mengambil contoh dari ibu saya Ibu saya itu tinggal tidak jauh dari rumah eyang saya dari bapak Tetapi luar biasanya cara ibu saya berbakti kepada mertuanya Kakek saya itu tamunya banyak Karena tokoh masyarakat, sering kedatangan tamu, majem-majem Sehingga di ruang tamu kakek saya itu selalu tersedia toples-toples isinya kue-kue majem-majem Nah ibu saya adalah orang yang paling gercep mengetahui Toples mana yang sudah hampir habis isinya dan harus diberikan Bahkan setiap awal bulan kalau belanja untuk rumah tangganya sendiri Ibu saya selalu menyediakan budget untuk berbelanja Membelanjakan eyang saya Dari pihak bapak itu Dan ini membuat ibu saya itu disayang oleh mertuanya Dibangga-banggakan Bahkan kadang-kadang kalau misalnya ada masalah diantara Bapak saya dan ibu saya misalnya Maka nenek saya akan membela menantunya habis-habisan Jadi ini yang pertama ingin saya luruskan Kalau ada yang mengatakan ibu mertua perempuan dengan menantu perempuan pasti konflik Nggak Bisa kok tanpa konflik itu Bisa Jadi jangan khawatir dulu Wah saya harus ikut suami tinggal bersama Mertua Wah pasti konflik Nggak Bisa kok tidak konflik itu insya Allah Jadi ini catatan yang pertama Yang kedua Dalam kondisi memang harus demikian Kita bisa mempertimbangkan Misalnya Ibu sehat Tidak didampingi pun insya Allah enggak masalah Maka tetap tinggal dan punya rumah sendiri menurut saya baik Karena berkunjung sekali-sekali itu lebih menguatkan cinta daripada bertemu tiap hari Saya ini termasuk menantu yang disayang mertua Karena saya ini punya satu keunggulan Kalau dimasakkan apapun Itu saya makan dengan sangat lahap dan tampak sangat lezat Maka mertua sayang sama menantu yang begini Masa alim itu loh Dimasakkan apapun dimakan dan Oh enak Kata orang Jawa Demenak Enak banget kalau makan Tetapi Bapak Ibu Keunggulan ini terjadi Karena saya di tempat mertua Hanya sesekali Kalau setiap hari Saya di tempat mertua Dan makan saya seperti itu Pasti komentarnya adalah Menantu kok kerjanya makan terus ya Jadi apa yang positif kalau sesekali Bisa menjadi negatif kalau terlalu sering dilihat Maka dari itu memang yang namanya berkunjung sekali-sekali Lebih menguatkan cinta daripada bertemu tiap hari Jadi kalau misalnya orang tuanya meskipun Meskipun ini anak bungsu Tapi orang tuanya masih sehat, bugar Tidak masalah Meskipun tinggal sendiri Menurut saya lebih utama tinggal sendiri Tapi sering-sering berkunjung Ya Tapi sering-sering berkunjung Itu lebih baik daripada tinggal serumah Kecuali seperti tadi kasusnya Sudah dalam keadaan sakit dan lain sebagainya Maka merawat memang afdal lebih utama Wallah alam Terima kasih telah menonton